Sabda, bagaimana persiapan sholat tarawih pertama yang akan berlangsung di Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar nanti? Ya, Maria dan juga Pemirsa, malam ini Masjid Al-Markas Al-Islami akan menggelar sholat tarawih pertama dan sejumlah persiapan memang sudah dilakukan pihak yayasan Masjid Al-Markas untuk menyambut ribuan jamaah. Dan nantinya sholat tarawih akan dimulai setelah pelaksanaan sholat isya dan ceramah agama. Sholat tarawih sendiri tetap menghabiskan satu jus ini setiap malam tapi akan dibagi dua bagian yakni ada tarawih, delapan rakaat, kemudian witir, kemudian disambung tarawih hingga 20 rakaat ditambah dengan tiga rakaat sholat witir. Untuk kapasitas di Masjid Al-Markas ini yakni bisa menampung hingga 10 ribu jamaah mulai dari dalam area masjid hingga ke halaman masjid. Sementara itu selama bulan Ramadhan nanti Masjid Al-Markas Al-Islami juga akan menyediakan buka puasa bersama bagi jamaah dan akan menyiapkan juga makan sahur di 15 hari terakhir Ramadhan. Maria dan juga pemirsa sebagai informasi juga bagi Anda bahwa Masjid Al-Markas ini tidak hanya bisa digunakan untuk beribadah tapi juga bisa menjadi pusat aktivitas ekonomi, pendidikan dan juga sosial di kota Makassar khususnya selama bulan Suci Ramadhan. Dimana sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya pihak Yayasan Masjid Al-Markas ini telah menyiapkan sekitar 500 tenda bagi pedagang UMKM untuk berjualan di halaman Masjid Al-Markas. Tenan-tenan UMKM yang ada di sini menjual pakaian hingga berbagai makanan dan juga minuman. Menariknya ratusan tenan UMKM ini sudah mulai buka hari ini dan mulai sore hari hingga pukul 1 dini hari selama bulan Ramadhan. Maria dan juga pemirsa kita akan menunggu sholat arwi berjamaah di Masjid Al-Markas Al-Islami ini yang nantinya akan dimulai sekitar pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk sementara dari Masjid Al-Markas, Maria saya kembalikan ke Anda.